Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan ya Kita itu sedang berada di jalan raya Yang menghubungkan antara kota Tasikmalaya Kota Singaparna dan kota Garut ya kan Panjang ruas jalan sekitar 50 km Mohon maaf kalau salah ya Ini perkiraan saja sekitar 50 km Pastinya nggak tahu kan Nah, di sepanjang jalan yang menghubungkan kota Tasikmalaya Kota Singaparna dan kota Garut tersebut kan Itu banyak tumbuh pohon mahoni kayak gini ya tuh Ya udah puluhan tahun Kita lihat ya yang belum begitu kenal dengan pohon mahoni Tentu pohon mahoni ini memiliki fungsi yang sangat banyak kan Bagi jalan ini Karena jalan ini itu melewati lembah Melewati gunung Melewati pedesaan Juga melewati perkotaan tuh ya Nih, faktanya yang belum kenal pohon mahoni Sudah besar-besar, sudah puluhan tahun Ini dia lagi musim kukur ya Ntar lagi musim 2 Nih, caunya lagi kukur Nah, kayak disini kan nih pohon mahoni disini tentu menjaga agar jalan itu tidak longsor ke bawahnya ya Seperti itu Nah, kalau nanti pas dia di perkotaan Untuk pohon mahoni itu berfungsi untuk meredam suara bising dari kendaraan ya Nah, kalau untuk manfaat pohon mahoni Mulai dari pohon, daun, buah, dan lain-lain Ini itu saya dapat mencatat sekitar 27 manfaat dari pohon mahoni ya Di antaranya satu Pohon mahoni itu bermanfaat untuk mengurangi polusi udara ya Yang kedua itu pohon mahoni berfungsi sebagai pohon pelindung Seperti ini nih Melindungi jalan supaya tidak longsor Atau melindungi manusia dari polusi-polusi udara ya Mereka begitu Lalu yang ketiga Daun mahoni itu juga terkenal bisa menyerap polusi udara Yang keempat Daunnya itu melepas oksigen Itu istilahnya Istilah kata menyerap Polusi Mengeluarkan oksigen gitu ya Yang keempat Akarnya mengikat air dalam tanah Akarnya yang besar-besar dan kuat Itu terkenal bisa mengikat air di dalam tanah Selanjutnya Yang keenam Buah mahoni itu mengandung flavonoid Dan juga tanin yang sangat bermanfaat untuk kesehatan Lalu yang ketujuh Buahnya itu Biasa diambil bijinya itu ya Juga berkesehat itu untuk melancarkan peredaran darah Yang kedelapan Buah mahoni juga bermanfaat untuk Membantu mengendalikan kolesterol di dalam darah Lalu yang kesembilan Buah mahoni juga membantu Mengendalikan lemak di dalam darah Yang kesepuluh itu mengurangi rasa sakit Buah mahoni ya Manfaatnya Lalu yang kesebelah Itu untuk mengatasi pendarahan Tentu harus tahu cara penggunaan dan dosis yang tepat Yang kedua belas ini yang cukup populer ya Kesehatan dari buah mahoni itu Untuk mengatasi diabetes Lalu yang ketiga belas Itu untuk mengatasi lebam Yang ke-14 Buah mahoni juga kaya akan antioksidan Nah yang selanjutnya Mencegah sampar Ini pokoknya sudah tua ini Lalu yang selanjutnya Yang ke-16 itu membantu sistem kekebalan tubuh Yang ke-17 Hasil dari buah mahoni itu menguatkan fungsi hati Lalu yang ke-18 Itu menghambat pembekuan jarah ya Kita lihat pohonnya Lalu pohon mahoni juga Digunakan sebagai peneduk jalan nih Kayak gini nih Ini jalan kalau gak ada pohon mahoni ini kan bisa panas sekali ya Jadi kalau ada pohon mahoni Bisa dibantu menjadi lebih teguh Yang ke-20 Kayunya itu bisa dimanfaatkan sebagai bangunan Kayu mahoni ini terkenal kayu yang sangat baik Bahkan kualitasnya ada yang mengatakan Nomor 2 setelah kayu jati Yang selanjutnya Kulitnya sebagai pewarna pakaian nih Kayak kulit mohonnya kayak gini nih Kalau diolah bisa menjadi pewarna pakaian Yang ke-12 Getah himaoni itu sebagai bahan baku lem Kalau disadap dia akan mengeluarkan getah Dan getahnya itu bisa dijadikan bahan baku lem Yang ke-23 Daunnya itu bisa digunakan sebagai pakan ternak Ini daun mohon ya Kayunya untuk bahan kerajinan Lalu yang ke-25 Kayunya bisa untuk bahan mebel Lalu yang ke-26 Pokoknya sebagai peredam suara kendaraan Dan yang ke-20 nya Ke-27 Akarnya itu menjaga supaya tanah tidak lancar Supaya tanah tidak longsor ya Nah itulah 27 Manfaat dari mohon pakoni ya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton